Intro Sapa Indonesia siang kembali untuk anda sodara Sumatera Selatan terkenal dengan kuliner pindang yang khas dengan kuah yang asam dan gurih namun ada seorang pengusaha makanan di Palembang yang membuat pindang, ikan yang sebelumnya telah melalui proses pengasapan hmm, seperti apa ya kira-kira? Pindang adalah kuliner khas Sumatera Selatan yang punya banyak varian salah satu yang masih jarang dijumpai ialah pindang ikan salai atau ikan asam seorang pengusaha kuliner Palembang, Inge Dewi Yanti menjadikan pindang salai dari ikan baung sungai sebagai menu andalannya yuk kita lihat proses pembuatannya memasak ikan salai dibutuhkan beragam jenis rempah-rempah seperti bawang, jahe, kunyit, dan lengguas bahan rempah-rempah yang sudah ada dihaluskan kemudian ditumis dengan sedikit minyak di wajan hingga keluar aroma harum kemudian ikan salai dimasukkan satu persatu ke dalam wajah tambahkan aneka bahan lainnya sesuai selera seperti potongan terong bulat, irisan nanas, daun kemangi, serta cabai rawit aduk hingga rata dan kuah meresap ke dalam daging ikan salai kalau ini syaratnya wajib ya tak butuh waktu lama pindang ikan salai lezat siap dihidangkan lantaran ikan yang dimasak merupakan ikan asap pindang ini pun memiliki aroma khas yang berbeda dari pindang lainnya maka tak heran bila inge memiliki pelanggan setia pindang salai ini ikannya ikan ini sudah melalami proses pengasapan jadi kalau biasanya kan ikan bawang mentah biasa langsung dimatangin di sini tapi ini sudah di asepin dulu itu yang membedakannya kalau untuk bumbu-bumbunya sama? kalau bumbunya sama aja sama aja cuma tinggal kita pemilihan apa garnis tadi ya satu porsi pindang ikan salai dapat dinikmati hingga seharga 25.000 rupiah dan dalam sehari inge bisa membuat hingga 50 porsi pindang salai yang bisa dipesan secara daring M. Rizki Nurmisan, Kompasivi, Palembang, Sumatera Selatan